Paham Komunis selalu menjadi momok bagi bangsa Indonesia. Penolakan terhadap komunisme ini pun terus terjadi di berbagai penjuru daerah di Indonesia. Aksi damai pun hari ini digelar di depan gedung DPR-MPR menolak kebangkitan paham komunis dan PKI. Untuk mengupas lebih dalam mengenai sejarah PKI dan pengkhianatan PKI di Indonesia, sudah ada di studio bersama kami sejarawan JJ Rizal dan di sambungan telepon ada legend Purnawirawan Agus Wijoyo, anak dari salah satu pahlawan revolusi yaitu Mayor General TNI Anumerta Sutoyo Siswami Harjo. Bung Rizal selamat datang. Selamat datang. Dan Pak Agus selamat datang. Terima kasih untuk sambungan telepon ini kami diterima Pak. Halo Pak Agus. Selamat malam. Ya selamat malam. Kita ke Pak Rizal dulu Pak. Tadi melihat ada demon aksi damai. Di depan DPR-MPR. Tanggapan Anda bagaimana mengenai inti dari demo ini? Ya sebenarnya banyak yang agak aneh ya melihat pesan yang ingin disampaikan demo itu. Pertama, menurut saya pesan demo itu salah satunya adalah menuntut penghapusan Undang-Undang Ormas dan bilang harus ada kebebasan berekspresi. Tapi juga menolak komunis. Jadi harusnya ini kan sangat kontradiksi. Itu pertama menurut saya. Terus yang kedua, juga ada aksi di Tugu Tani dan bilang Tugu Tani itu simbol komunis. Padahal itu Tugu tidak ada kaitannya dengan komunis. Patung pahlawan itu kalau nggak salah ya? Patung pahlawan. Di resmikan Bung Karno tanggal 24 Juni tahun 1964 untuk mengingatkan kita bahwa pahlawan itu bukan jenderal, bukan orang-orang ternama, tapi Wong Cili orang kecil yang di darat maupun di laut. Jadi saya melihatnya ini sebenarnya hal yang aneh dan terutama kalau kita lihat kasus belakangan ini dan tadi di Tugu Tani itu kita bisa melihat bahwa mereka sebenarnya tidak memahami, mereka hidup di masa lalu tapi mereka tidak memahami masa lalu. Mereka hidup di masa lalu apa masa sekarang? Mereka hidup di masa lalu, artinya hidup di masa perang dingin tapi tidak memahami masa lalu itu dalam artian histori tapi dalam artian story. Jadi istilah Bung Hatta itu lebih banyak dihitungnya daripada Wednesday-nya. Yang mereka ketahui itu bukan lebih banyak yang benarnya tapi yang dibuat-buatnya. Baik, kalau gitu. Kita ke Pak Agus nih, Bung Rizal. Pak Agus? Kalau menurut Anda sendiri, aksi damai hari ini 299 itu seperti apa? Tanggapan Anda? Ya, saya tidak mengikuti ya karena tadi saya sibuk dalam kegiatan saya sendiri di kantor. Saya tidak bisa untuk memberikan komentar yang winci karena saya juga tidak berada di lapangan. Tapi saya dengar saja tadi dari pembicara yang baru saja selesai, ya memang banyak kontradiksi yang sebetulnya akhirnya membuat kita bingung. Sebetulnya kemana arah daripada aksi damai itu, begitu. Dan kalau pun tok memang misalnya patung tani, memang ada kontradiksi juga di dalam tema patung itu ya. Mengapa petani kok menyandang senjata dengan bayonet itu memang tidak mau simbol dari kaum buruh dan kaum tani yang diamut oleh negara komunis. Tapi ya kalau itu adalah sebuah simbol dari masa lalu kita, ya itu kan sudah masa lalu. Biarkan itu sebagai sebuah kenangan yang memberikan kita, kalaupun ada pelajaran yang bisa kita tarik, mari kita tarik pelajaran dari masa lalu itu. Kalau memang itu kurang menguntungkan gitu. Kalau masa mengatakan begini, bahwa mereka khawatir paham komunis ini akan bangkit kembali. Apakah mungkin saat ini Pak? Ya kita lihat paham komunis dari mana. Paham komunis itu kan berkaitan dengan gerakan komunis internasional di masa lalu. Gerakan komunis internasional juga sudah mati. Kemudian negara-negara yang murni komunis itu juga sudah sulit untuk dicari. Kalaupun masih ada, mereka mengejar sebetulnya upaya untuk mensejahterakan rakyat mereka. Yang banyak didasarkan kepada kaida-kaida yang kompromistis terhadap ajalan komunis yang ada di masa lalu. Dan dikawinkan dengan kaida-kaida yang diperkirakan bisa mempercepat untuk mendatangkan kesejahteraan bagi rakyatnya. Pak, untuk kita mungkin kilas balik sedikit ke sejarah waktu itu. Apa saja yang Bapak ingat mengenai pergerakan komunis ini dan sehubungan dengan almarhum ayah Anda? Ya pada waktu itu kan sebetulnya kita hidup di dalam era Presiden Soekarno yang begitu karismatis. Dan pada waktu itu memang Presiden Soekarno berada dalam kondisi sakit, dirawat oleh tim khusus kedokteran dari Republik Rakyat Tiongkok. Dan konon kabarnya pada waktu itu tersiar resah susus bahwa bisa jadi Presiden Soekarno ini tidak akan hidup lebih terlalu lama lagi. Nah pada waktu itu Partai Komunis Indonesia merupakan partai komunis terbesar di luar blok komunis dan di luar negara komunis. Dan memang menjadi dekat hubungannya dengan kekuasaan yang dipegang oleh Presiden Soekarno. Karena Presiden Soekarno pada saat itu sudah mulai bergeser ke kiri di dalam wawasan politiknya. Ini terbukti dengan poros Jakarta-Peking-Pyongyang yang dibentuknya. Nah ini menimbulkan sebuah perhitungan kepada PKI, Partai Komunis Indonesia. Apabila Presiden Soekarno tiba-tiba meninggal, lantas siapa yang bisa untuk melanjutkan kekuasaan politik di Indonesia? Kekuatan politik yang sebaliknya adalah Angkatan Darat. Nah Angkatan Darat ini lebih bersifat defensif mengamati gerak-gerak dari Partai Komunis Indonesia. Tetapi memang sudah sempat untuk bersinggungan secara fisik di lapangan. Misalnya dengan adanya gerakan tanah untuk rakyat oleh PKI yang dilaksanakan secara forceful gitu ya. Kemudian juga PKI yang memperjuangkan untuk mempersenggatai buruh dan tani dan membentuk angkatan kelima bagi kekuatan pertahanan Indonesia. Ini adalah ciri-ciri dari sebuah negara komunis dan ini diwaspadai oleh Angkatan Darat. Jadi memang PKI dan kalau kita tarik lagi jauh ke belakang sampai dengan tahun 1948 dan juga sebagai ciri dari gerakan komunis. Komunis itu di dalam memperjuangkan pencapaian ideologinya, ideologi untuk memperbutkan kekuasaan politik. Itu selalu menjalankannya melalui kekerasan, melalui bentuk-bentuk yang keras. Nah inilah yang kemudian pecah, mungkin mereka juga tidak cukup kuat syaratnya untuk menunggu bagaimana Presiden Soekarno pada waktu itu dan mereka melancarkan gerakan. Ya sehingga ada kekhawatiran-kekhawatiran yang kemudian pihak militer juga harus mengambil tindakan pada saat itu ya. Khususnya pada saat peristiwa tahun 1965. Sebetulnya pihak militer tidak mengambil tindakan tetapi diambil tindakan. Karena mereka kemudian menculik beberapa perwira angkatan darat itu yang kemudian kita kenal sebagai gugulnya panglawan revolusi di lubang buaya gitu. Baik Pak Agus, kita akan lanjutkan dialog usai jeda berikut ini. Kami akan kembali bersama dengan Bung Rizal mengenai bagaimana sih sebenarnya komunisme. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami.